Rambut bapak ini banyak kali sampahnya Sampai akhirnya asli ganyagak banget tonton sampai habis Dia pun dibawa lalu brewoknya ditusuk jadi kayak duri landak gitu Setelah itu dikasih krim putih dan dicabut sampai kesakitan gitu guys Kemudian kaki bapak ini ditaruh di atas batu dan disiram cairan dong Rambut bapak ini juga dirapikan Tak lupa juga dengan alisnya yang diberi krim hijau gitu Jenggut si bapak juga diberi krim dan dibungkus Lalu beberapa bagian wajahnya ditempelin krim kemudian dicabut Terus brewok bapak ini dibersihkan dan rambutnya juga disemprot-semprot Lalu dikeringkan kemudian disisir agar terlihat rapi Setelah itu mulai ada perubahan Dari beforenya yang seperti ini sekarang sudah lebih baik guys Dan inilah dia hasilnya guys Bagus banget ya Coba nilai dari 1 sampai 10 Tulis di komentar Guys beginilah kalau anak sultan sekolah Jadi di sekolah ini yang sekolah itu cuma satu yaitu anak sultan Saat upacara kalau dia sudah capek dia bisa berhenti upacara semaunya guys Saat di dalam kelas aja karena muridnya cuma satu Para guru pun akhirnya pada ngantri tuh Bahkan dia bisa mengubah ubah jadwal pelajaran sesuai dengan yang dia mau Pokoknya dia bisa melakukan apapun seenaknya Bahkan saat dia lagi pergi makan Si guru harus mengulangi lagi pembahasan yang sebelumnya Dia juga boleh main hp dan teleponan kayak gitu Saat mau pergi ke toilet aja Dia ajak gurunya untuk menunggu sambil menjelaskan di toilet tersebut Meskipun begitu si guru tidak bisa berbuat apa-apa guys Saat ada guru yang ganteng Dia bisa belajar dengan dekat kayak gini Setiap hari seperti itu Hingga tiba saatnya dia pun lulus sekolah guys Si guru pun pada nyengir karena terbebas dari si anak kematian ini Saat malam Jumat Kliwon Tiba-tiba ada seekor kucing hitam yang melompati jenazah guys Karena itu tiba-tiba jenazah ini melek dan terbangun gitu Kemudian semua orang-orang yang ada disitu Seketika langsung lari terbirit-birit guys Sampai akhirnya sang anak jenazah pun pulang Dan melihat keadaan ibunya yang seperti ini Lalu tantenya kemudian membaringkan jenazah Dan ditutup dengan kain putih Si anak begitu sangat sedih Karena ibunya meninggal dengan tidak wajar guys Setelah itu dia masuk di kamar ibunya Dan melihat foto yang bersamanya Dia tidak bisa melupakan kenangan bersama ibunya Karena sewaktu dulu ibunya begitu sangat menyayangi dirinya Sampai suatu hari saat pria ini habis mandi Tiba-tiba ada seorang yang menutup pintu dengan sangat keras Dan ternyata itu adalah hayo menurut kalian siapa nih? Coba komen Kalau kalian pintar Coba tebak nama hewan ini guys Coba tebak nama hewan yang ada pada gambar di atas Sekali lagi Coba tebak nama hewan yang ada pada gambar di atas ini guys Yang tahu jawabannya Langsung komen guys Guys Dari gambar di atas Coba kalian tebak Apa nama-nama hewan yang ada pada gambar tersebut Sekali lagi Apa nama-nama hewan yang ada pada gambar di atas ini guys Yang tahu jawabannya Silahkan langsung komen ya Sampai jumpa.